Skincare lucu viral di tiktok Yereka Hai hai, selamat datang di channel Hai sama aku Rara Dan juga aku Amel Kali ini kita balik lagi di corner New product on the blog Alias NPOTB Kenapa sih kak? Kok cornernya NPOTB lagi Ya karena emang Barang baru masuk di pika-pika Baik itu korean brand Local brand itu Banyak banget deh Dan kali ini kita kedatangan Produk baru Si Reka Pasti kalian udah tau lah ya Dari tiktok atau mungkin dari Instagram karena banyak banget yang Nge-review kayak misalkan Selebgram-selebgram gitu Dari brand tiktok Dari brand tiktok Gak ada kak brand tiktok Iya Maksud aku kayak Influencer-influencer yang review ini di tiktok Atau di instagram Nah itu maksudnya apa? Karena awal aku tau brand Reka Itu juga dulunya dari tiktok Dan pada saat itu produk mereka Yang lebih booming adalah Lipi Serum Aku belum pernah coba sih sampe sekarang Kenapa lu pernah? Aku gak juga Tapi dia itu hebat loh kak Menurut aku dia itu salah satu Maksud aku yang pertama kali Memboomingkan lip serum lokal ya Lokal itu menurut aku Reka Karena aku pertama kali tau Kalau misalkan ada yang namanya lip serum itu dari brand Reka Dulu tuh inget banget ya Hype banget ya kaknya Lipi Serumnya Dan ternyata Reka gak cuma punya lipi serum aja Tapi dia punya body care maupun skin care Banyak banget ya Ki Dan kita ambil dua-duanya body care maupun skin care nya Dan yang paling aku suka adalah packaging mereka Packagingnya itu udah pasti lah ya Soalnya kayaknya si Reka ini Kayak lebih memfokuskan target marketingnya itu ke anak-anak Kayak yang misalkan sekolah Terus kuliah Pokoknya remaja-remaja gitu Dari Warnanya yang sangat pastel Ceria gitu Kayaknya buat Untuk orang dewasa yang udah 30an 40an kayaknya bukan deh ya Iya kayaknya bukan target marketnya Tapi kalo mereka itu bucin packaging sama kayak aku Pastinya Kayaknya bisa-bisa aja sih Gitu Oke jadi ini dia di depan kita udah ada Seberapa produknya Seberapa produknya Ini udah Reka Ini udah body scrub Serum sama jelly mask Nah saking apa ya Kayak excited nya tuh Kita sampe berdebat tadi Kita mau bahas yang mana dulu Iya Terus kita memutuskan Kita akan membahas si body care nya dulu Body care nya dulu nih Packagingnya Kelihatan ya yang paling gede nih body scrub nya Body scrub nya Dari sebelah sini Untuk body scrub nya Dia ada packaging box nya Iya Packaging box nya Kayaknya kalo Reka ini Semuanya ada packaging box nya Semuanya Nah itu yang paling menyenangkan sih Soalnya menurut aku packaging box itu penting banget Apalagi buat Lihat ingredients Terus Melindungi si Apa ya Packaging dalemnya itu sendiri Ternyata lebih aman Bener banget Soalnya Kalo aku lihat sih Kalo Kayak brand something gitu tuh Bagus Bagus banget Kayak gak ada packaging box gitu Sayang banget Sayangnya ya Mungkin kalo ada packaging box nya Bakal lebih bagus lagi Santi Bener Dan ini lagi-lagi Warna packaging box nya Aku pegang yang beri deh Oke aku bakalan pegang yang peach Peach Jadi buat kalian yang belum tau Ini tuh namanya Chewy peaches scrub sama Chewy berry scrub Jadi kayak Chewy-Chewy Nanti kita bakalan Jelasin kenapa dia itu namanya Chewy Chewy Ada dua varian Jadi yang aku pegang ini Aromanya pastinya aroma-aroma beri ya Di dalemnya nanti Nah sedangkan yang ini Itu aromanya peach gitu Tapi Kak Aku kan pernah ya cobain Si body ini Apa body scrub nya Rekayang berry Dia tuh agak Membingungkan gitu Agak confusing sama packaging nya Kenapa tuh? Nah soalnya Si yang berry ini Dalemnya biru Tapi packaging nya Ungu Seperti kalian lihat Dia ungu Campur pink gitu Jadi aku rada bingung Ekspetasi aku tuh Udah namanya berry Packaging nya kayak gini Dia bakalan warna ungu kan Soalnya aku beli buat kado adek aku Sukanya warna ungu Ternyata pas sampe Warnanya biru Warnanya biru dahulu ya Warnanya biru Jadi kayak Sebenernya Enak-enak aja sih wanginya Dipakainya juga enak Cuman kayak Ya itu tadi Kayak membingungkan Kenapa gak biru aja Sekalian Sekalian Biar lebih kayak menjiwai Tapi It's okay Karena packaging nya Still cute Masih cantik Cute Terus packaging lainnya Masih sama cute warnanya Ini gelenex nya juga Aksinya masih pastel gitu ya Pastel gitu Ada dua Yang ungu sama pink Eh Ini sama ya Pink semua nih Dua-duanya tuh pink gitu loh Sebenernya aku ragu sih Mau bilang kalo ini warnanya sama Soalnya Kita gak bunga warna kok Ini pink kan Ini kayaknya Lebih ke lilac semua Oh gak sih Warna dua-duanya Cuman yang membedakan adalah Kayak Outline nya Terus kayak Sama tulisannya Kalo yang Rawberry ini Warnanya Lilac gini Terus ada tulisannya Warnanya merah Terus kalo yang ini Lavera Gak tulisan UR nya nih Ini warnanya ungu Nah cuman itu yang bedain Jadi kalo yang Rawberry ini Dia claim nya For dry and brightening Karena dia ada Niacinamide Terus dia ada Allantoin Terus ada Strawberry Fruit Extract nya Oke Nah ini kalo yang Lavera Dia itu buat Sensitive Skin Dan Calming Redness Karena di dalemnya Dia ada Niacinamide Niacinamide lagi Niacinamide lagi Terus ada Vitamin E Buat menghaluskan kulit Terus ada Lavender Extract Nah lavender extract nya Ini lah yang Bekerja buat Calming Redness Hmm Jadi kayak gitu Terus ini nih Ketinggalan Satu Si Bungsu Si Bungsu yang beda dari kakak kembar Ini dia Ijo sendiri Ijo karena dia mengandung Tea Tree Extract Yang bagus banget untuk Jerawat Jerawat Dan oily Etnipro Sesuai claim nya ya kak Terus ini tuh nama varianya yang Terumi Terumi Namanya lucu banget Terumi Aku keinginpan kayak rumput gitu Karena Terumi Terus suaranya hijau Oh iya Mungkin karena tea tree ya Serumi Terus untuk serum nya sendiri Packaging nya masih warna pink pastel Pink pastel gitu Tapi biasa aja sih ya Yang serumnya cuma gini Menurut aku kayak Kayak kertas print printan Terus kamu bentuk jadi box Gitu gak sih Betul Ya kurang lebih seperti itu Tidak terlalu menarik untuk serum nya Packaging nya Terus dia itu pake kandungan utamanya Cica and peptide Wow Dan cica ini sama buat calming redness Dan peptide itu buat Elastisitas kulit Terus nih aku lihat Incrudence list nya gak cuma cica dan peptide aja Pastinya Karena ada ethyl ascorbic acid Yang mana itu adalah vitamin C yang bagus buat Mencerahkan Mencerahkan By the way apa sih kak nama produknya Oh iya Oh iya Lupa nih ya Sampai Kelupaan Namanya adalah Reika Glow It Up Serum Wow Glow It Up Semoga semua yang pake serum ini Bisa langsung glow up Terus nih ya Kan kita tadi sempet ngomong Kalo packaging nya Body scrub nya Reika itu lucu kan Kalian udah pernah liat dalemnya belum sih Lebih lucu lah Masa gak pernah sih Lebih lucu lah Masa gak pernah Ya lebih lucu bener Mana kak production Produknya Jadi aku ambilkan dulu Taraaa Jadi ini dia produknya By the way ini yang varian peach Peach Nah kan dia masih nyambung ya sama packaging nya Dia kayak peach peach orange pink gitu Iya Lalu sini nih Masih nyambung Terus sebenernya ya Kalo kalian liat pasti kalian bakal ngira kalo ini kaca Sebenernya dia adalah Mika plastik biasa Mika plastik biasa Mika plastik biasa gitu Gak ada kaca kacanya sama sekali Karena ya emang lebih aman Mika plastik ya Aman Mika Soalnya kalo jatuh pun Dia gak bakal langsung rusak atau pecah gitu Terus kutupnya itu Dia kayak besi Kayak stainless gitu Terus di dalamnya tuh dia kayak ada Apa ya Busa gitu ya kak ya Buat Apa namanya Segglenya gitu Buat seglenya gitu Terus ini langsung keliatan produknya Ini cuma ada namanya Chewy peachy scrub Kayak gitu Gitu aja sih Gitu aja sih Tapi lucu menurut aku Dia sangat-sangat estetik Kalo ditaruh di kamar itu Bisa lah ya Buat instastory Bisa Ini kayaknya aku sayang banget mau pake Iya deh ya kan Dia sih bisa lebih terlucu Dan body scrubnya Reka ini beda banget sama body scrub lainnya Karena body scrub lainnya tuh ya udah cuma lulur gitu doang Lulur biasa gitu Nah kalo ini luar biasa Kalian kalo bisa liat dari bentuk dalemnya Kayak permen gitu bener-bener Kayak permen Kalo kalian gak tau ini adalah scrub Pasti kalian sama kayak aku Ngiranya bakalan permen Permen gula Iya Mernanya kepikiran aja gitu ya Bikin body scrub Tapi bentuknya yang lucu Lucu gitu Dan ini cara pakenya juga beda kak Dari produk kalian Oh iya karena kan udah pernah pake kan Iya Yang pake yang varian beri Kayak kakak aku tadi Lah ini kan kayak gini ya Meskipun dia kayak keliatannya empuk-empuk gitu Tapi gak kak Dia tuh waktu dipegang itu keras Dia kayak mainan pasir anak-anak yang udah dikeringin Jadi bener-bener keras gitu Nah cara pakenya gimana? Kalian ambil satu Terus kalian taro di tangan gitu Terus tetesin beberapa tetes air Terus kalian Apa ya ini namanya Di olek apa ya Iya di usap-usap gitu Di usap-usap Di usap-usap gitu Terus habis itu Nanti dia bakalan merubah teksturnya Jadi lebih slimy Bener-bener kayak slime Kalo menurut aku Iya Dia tuh teksturnya bisa kayak slime gitu Karena kandungannya sendiri juga ada Sneal Sequation Fill Crate-nya sendiri Atau Ledir Siput Oh wow Aku baru tau jadi itu ya kak Yang bikin dia itu jadi kayak slimy gitu Hmm Ledir Siput sendiri itu bagus buat Meratakan tekstur kulit Wow apalagi dia itu buliran strutnya itu pake gula asli Gula asli Gula asli Jadi kan gula asli ya sedikit besar-besar ya strutnya Sedikit besar-besar gitu Jadi agak kasar gak sih kak kalo dipake Di kulit aku yang rada pipis dan lumayan kering ini Jujur di bagian tertentu ada agak sakit Terutama di bagian bawah lengan sini Itu kayak rasanya apa ya Kurang nyaman gitu kak Hmm Waktu dipake kurang nyaman Tapi efek melembabkannya Super-duper bagus banget Oh iya Ngelembabkan banget Hmm Dan aku kan paling suka itu Dia itu gak ada apa ya Efek licin setelah dibilas Iya Aku paling gak suka banget efek kayak gitu Karena aku kan pernah pake Scarlet yang body strap Itu ya ampuh licin banget rasanya Jadi kalo pake itu tuh kayak Berasa ini udah bersih belum Bersih belum sih bilasnya udah bersih atau belum Kayak gitu Nah tapi kalo si Reka ini gak senang sekali Iya aku suka banget By the way Untuk ukuran apa ya Scrub ini lumayan mahal lah ya Lumayan Harganya berapa? Harganya 85 ringgit Di pika-pika Nah kalian dapet berapa scrub ya ini? Mungkin sekitar 7-10 scrub gitu Oh iya sih lumayan mahal Tapi gak apa-apa kan udah Ketambahan sama packagingnya yang cantik Iya yang cantik Dan juga tadi yang kata Kak Amel Ada kandungan snail-snailnya Nah emang sih skincare dengan kandungan snail itu Rada pricey Iya kan? Rada pricey juga Kalo CRS Advents itu yang Kalo CRS Nail New Chin Itu juga pricey Emang bagus Karena emang kandungannya sebagus itu Jadi menurut aku worth to buy atau enggak Kalo aku buat rate-wort rate aja Apalagi aku pucin packaging Terus dia juga bener-bener manfaatnya bagus banget Kalo aku sih juga worth aja Apalagi ini pakenya seminggu dua sampai Sekali atau dua kali cukup lah Ini juga body scrub Iya bener Jadi bulur-bulur yang gede itu gak jadi masalah sih Lu takut tau juga gak setiap hari Kan kita udah ngomongin harganya dari yang body scrub ya Terus yang ini harganya berapa Kak? Yang jelly mask Nah kita bahasin jelly mask Jelly mask itu harganya Rp49.000 dengan ukuran Rp50.000 Ukuran Rp50.000 Oke Satu milinya gak nyampe Rp1.000 gak sih? Iya Wah Menurut aku jelly mask Dan itu bisa dibuat sleeping mask juga Buat sleeping mask juga Jadi cocok buat kalian para kaum rebahan Atau kaum mager yang suka maskeran Tapi males gitu ke kamar mandi buat pilas Yaudah pake ini aja dibawa tidur Hmm Kalo kalian takut banget clogged pores Pake jenis masker Jenis masker apa namanya? Waste of mask gitu Waste of mask Appleship mask Ini pake jelly mask Jelly mask Karena dia gak bakal menyumbat pori-pori kalian gitu Dan ini juga menurutku worth to buy To buy banget Kalo aku sih Kalo misalnya aku dikasih kalian mau beli ini Aku pinginnya Beli yang ini Yang Rawberry Iya yang Rawberry Karena lagi-lagi Ingin mencerahkan Mencerahkan Kalo aku sesuai dengan problem kulit yang aku alamin sekarang Kayaknya aku bakal beli yang Terumi Apalagi ada tea tree nya Oke Terus untuk harga serumnya nih berapa? Nah serumnya ini Menurut aku ini tergolong murah banget Dalam kategori serum ya Apalagi isinya juga lumayan 20ml Dan kandungan yang super-duper bagus Harganya cuma 75 ribu aja kak 75 ribu Berarti bisa jadi sayangnya itu ya Serum yang Itu yang lagi boomin juga itu loh Sama harganya Harganya juga sama gitu Mungkin kalo kalian gak cocok dari brand itu Bisa cobain yang sih Punyanya Reka ini Reka Karena kandungannya tadi udah aku jelasin juga kan Bagus Ada Cicanya Ada Pectite Vitamin C Dan Niacinamide Jadi bagus banget Tapi untuk serumnya sendiri Jadi aku gak terlalu tertarik sih ya kak Kenapa kak? Gak tau Aku kayaknya gak kemakan marketingnya Atau gimana gitu Gak tau aku kurang tertarik aja Jujur Iya tapi jujur aku juga Karena Ya asli aku gak kemakan sama marketingnya Karena juga dari brandingnya Packagingnya sendiri Aku sendiri kurang suka Karena aku tipe anak yang bucin banget Sama packaging Mungkin kalo ini Aku sangat-sangat tertarik Untuk membeli ini Karena packagingnya doang Iya Dan sebenernya kandungannya tuh bagus juga Ada serumnya juga Gitu kan Lagi-lagi ada Cicanya Yang aku tadi bilang Tapi ya emang Gak tau gak tertarik aja gitu loh Paham kan? Kalo aku gak tertariknya Kenapa ya? Karena ya itu kak udah liat packaging awalnya Kayak gak menarik hatiku untuk membeli ini Terus juga Menurut aku Aku udah pake serum yang Kandungannya mirip-mirip sama ini Dan aku cocok Kayak gitu Jadi aku udah gak mau pindah-pindah lagi Gitu Tapi lagi-lagi kita gak boleh Menjudge Cuma dari cover aja ya Dicoba beneran Dicoba gitu Gua tau Bagus gaknya di collect kita Mungkin buat kalian yang udah Pernah cobain produk Si serum ini Atau mungkin produk lainnya Bisa komen dibawa ya Kita sharing-sharing Misalnya 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 Ihh Meskipun packagingnya biasa Ternyata bagus kok kak Gitu Gua lah Gua lah Gua lah Gua lah Dan menurut Karara Ini semua harganya affordable gak sih? Menurut aku affordable Affordable ya Meskipun scrubnya sendiri Bermain mahal Tapi sebanding lah ya Sama kualitasnya Jadi Affordable Nah jadi itu tadi NPOTB kita kali ini Tentang si Raika Udah gak usah bingung lagi Mau milih Raika yang mana Karena semuanya Sama bagus ya Sama bagus sih Dan semoga penjelasan kita ini tadi Dapat menambah referensi kamu Pas mau beli produk baru Oke Sia dulu Terima kasih And See you Bye Jangan lupa cekok Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax